Halo guys, anak hasil ternakan ikan gapi Nah kalian inget gak ikan gapi yang dulu kita pernah ternak? Sekarang anakannya udah pada gede, udah keliatan warnanya Nah ini dia anakan ikan gapi yang dulunya kita ternak Warna-warni gitu ya, cantik banget Yang warnanya paling cantik itu yang jantannya Kalian bisa bedain gak ikan gapi jantan sama betina? Nah ikan gapi jantan biasanya memiliki tubuh kecil dan warna paling bagus Nah sedangkan ikan gapi betina biasanya memiliki tubuh yang lebih besar dan warna lebih pudar Nah untuk umurnya ikan gapi ini itu kurang lebih sekitar 2 bulan sampai keluar warnanya Yaudah karena anakan ikan gapinya udah besar kita masukin ke kolam aja yuk Nah ini dia kolam ikan gapi aku Untuk kolam bagian atas ini ada ikan golden black Nanti kita coba ternak ikan golden black yuk Oke sekarang waktunya kita ambilin ikannya buat dipindahin Oh iya ini sebelumnya ikannya udah diaklimasi dulu ya sebelum dimasukin di kolam Akhirnya selesai juga thank you for watching